Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bacaan kita di Baid 65 masih melanjutkan wasiat dan nasihat untuk orang-orang yang belajar ilmu agama, Islam, belajar Quran, belajar sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Hafiz, Rahmahallahu ta'ala, Wa marhaban kul liman ya'tika yatlubuhu, wa fihi muhfad wa soyal mustafa bihimi. Kata beliau, ini adalah khitab, Nasihat beliau kepada pengajar yang sudah diberikan keahlian untuk mengajar. Ketika datang orang yang ingin belajar kepadanya, Apa nasihat untuknya? Kata beliau, Wa marhaban kul liman ya'tika yatlubuhu. Kul katakanlah, Liman ya'tika yatlubuhu, Kepada orang yang datang kepadamu ingin belajar. Marhaban, ucapkan selamat datang. Terima dia dengan hati yang luas, Hati yang lapang. Wa fihi muh, Dan pada mereka, Orang-orang yang datang belajar, Ihfad wa soyal mustafa bihimi. Hapanlah, Wasiat al-mustafa, Nabi SAW terkait dengan mereka. Ada wasiat Nabi kita Muhammad SAW, Ketika datang, Orang yang ingin belajar kepada kita, Yang ingin ikut duduk bersama kita, Mendengarkan Quran dan sunnah. Diriwayatkan, Dalam hadith, Ibn Abbas, Ibn Abbas, Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Bahwasannya Nabi, Sallallahu alaihi wa'alaikum wa sallam, Ketika datang orang-orang yang, Ingin belajar kepada beliau, Waktu itu datang, Rombongannya, Abdul Qais, Beluh katakan kepada mereka, Marhaban, Bilqaumi, Ghoiro Khozaya wa'ala Nadama, Ini dikata Nabi SAW, Selamat datang, Kepada kaum, Tidak ada Khozaya wa'ala Nadama, Tidak ada kesusahan dan tidak ada penyesalan, Artinya, Kami terima dengan lapang, Kami terima dengan senang hati, Demikian pula hadith, Dari Nabi kita Muhammad SAW, Dinukil oleh Abu Sa'id Al-Qudri, Dalam, Riwayat Imam At-Tirmidi, Dan Al-Imam Ibn Majah, Bahwa Abu Sa'id Al-Qudri, Setkala datang kepada beliau, Orang yang ingin mendengarkan hadith, Nabi SAW, Kepadanya, Beliau berkata, Marhaban, Biwasiyati Rasulillah, Selamat datang, Kepada orang-orang, Yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, Kemudian beliau menukil hadith, Nabi SAW, Inna Rasulullah SAW, Maqol, Sesungguhnya Rasulullah SAW, Bersabda, Inna nasa lakum taba'un, Ini kata Nabi kepada para sahabat, Orang-orang akan mengikuti kalian, Orang-orang akan mengikuti kalian, Wa inna rijalan yatunakum min akotoril ardin, Sesungguhnya orang-orang akan datang kepada kalian, Dari berbagai macam daerah, Mereka datang untuk belajar agama, Setelah itu kata Nabi, Apabila mereka datang kepada kalian, Maka wasiatkan, Nasihatkan kepada mereka, Kebaikan, Berikan kepada mereka apa yang kalian punya, Berupa kebaikan, Ini, Kata Nabi SAW, Hadith ini, Ada masalah dalam sanatnya, Karena di dalam rawinya, Dalam sanatnya, Terdapat rawi yang bernama Abu Harun Al-Abdi, Dia rawi yang doib, Tapi ada pendukung dari jalur lain, Dariwati oleh Al-Hakim Rahmahullah, Dari Abu Sa'id Al-Kudri, Lewat jalur Abu Nabroh, Ini sebagai pendukungnya, Abu Sa'id Al-Kudri berkata, Marhaban biwasiati Rasulullah, Selamat datang, Wasiatnya Rasulullah, Dan belum katakan, Karena Rasulullah SAW, Yusinabikum, Adalah Rasulullah SAW, Mewasiatkan kami, Terhadap kalian, Ini, Disuhikan oleh Al-Imam Al-Hakim, Dan belum berkata, Al-Syarti Muslim, Di atas syarat, Imam Muslim, Dan apa yang dikatakan oleh Al-Hakim ini, Juga disepakati oleh Al-Imam Al-Ad-Dahabi, Rahmahullah SAW, Jadi haditnya, Sohi atau Hasan Ligoiri, Ya, ini, Wasiat, Dari Nabi kita, Muhammad SAW, Kepada kita, Yang, Melayani, Para penuntut ilmu, Andalah, Kalau ada orang belajar, Datang, Mengunjungi majlis ilmu, Kita katakan kepadanya, Marhaban, Ya, Walaupun kadang ada datang dari mereka, Kadang kekurangan, Mereka dari kampung, Tidak tahu adab, Dalam belajar, Kadang di dalam, Di antara mereka ada java, Ada, Sikap yang, Keras, Menurut kita, Seharusnya penuntut ilmu, Tidak seperti itu, Tapi mereka dari kampung, Lihat Nabi SAW, Ketika datang kepadanya, Seorang A'robi, Hanya ingin bertanya, Tentang ilmu, Dia, Sampai memegang, Leher Nabi SAW, Bajunya, Dan berbekas lehernya, Apakah Nabi marah? Tidak, Orang datang, Kita harus berlapang dadah, Walaupun dia, Seperti itu, Ada juga orang A'robi, Masuk Masjid, Nabi SAW, Dia kencing di masjid, Para sahabat memarahinya, Nabi SAW katakan, Biarkan, Selesai kencingnya, Baru disuruh, Siram kencingnya, Tidak dimarahi orangnya, Cuma dan nasihati, Ini masjid, Tidak cocok untuk kencing, Dinasehati, Itu, Yang harus kita lakukan, Kalau ada orang, Yang datang, Belajar, Tidak boleh kita, Memandangnya, Dengan pandangan, Yang membuat, Dia, Tidak enak, Dalam belajar, Perasaannya, Atau membuat dia lari, Membuat dia, Lari, Kisah terkenal, Wasiat Nabi SAW, Depada, Abu Said Al-Kudri, Ketika beliau diutus, Oleh Nabi SAW, Ke Yaman, Bersama, Mu'ad, Ibn Jabal, R.A. Anhumah, Kata Nabi SAW, Kepada keduanya, Bashiro, Walatunafiro, Yastiro, Walatu'asiro, Berikan kabar gembira, Jangan membuat lari, Berikan kemudahan, Jangan mempersulit, Ini, Ketika ada orang, Yang, Datang, Belajar, Ingin, Mendengarkan, Agama, Ini kata beliau, Dibaik, Ke 65, Ke 66, Kata beliau, Nasihat berikutnya, Wanniyyataja'al, Wanniyyataja'al, Liwajihillahi, Kholisotan, Innalbina'a, Bidunil Asli, Lam Yakumi, Ini, Nasihat, Yang, Tentunya, Sangat agung, Dan, Sangat besar sekali, Dari penulis, Enaklah, Kita menjadikan, Selalu, Ada, Di, Ingatan kita, Kata beliau, Wanniyyataja'al, Jadikanlah, Niat, Dalam belajar, Liwajihillahi, Kholisotan, Ikhlas, Hanya mengharap, Wajah Allah, Setiap kita, Yang datang belajar, Harus ikhlas, Bahwa saya ini belajar, Kerana Allah, Saya datang belajar, Kerana Allah, Kenapa? Belajar ini, Adalah, Ibadah, Menuntut ilmu, Duduk, Di majlis, Itu, Ibadah, Kata, Kata, Az-Zuhri, Rahmahallah, Sebagaimana, Yang dikeluarkan, Oleh, Imam, Al-Bayhaqi, Ma'ubidallah, Dimithlilililmi, Allah, Subhanahu wa ta'ala, Tidak, Diibadahi, Yang, Semisal, Dengan, Belajar, Maka, Karena, Belajar ini, Adalah, Ibadah, Tentunya, Harus ikhlas, Karena, Tidak akan, Diterima, Dari kita, Jika kita, Tidak ikhlas, Nabi, Sallallahu alaihi wa'ala, Bersabda, Innama al-a'malu bin niyat, Wa innama likullim ri'im manawa, Sungguh amalan itu, Tergantung pada niatnya, Dan setiap orang, Akan mendapatkan, Apa yang ia niatkan, Dan harus berusaha, Berjuang, Untuk, Memperbaiki niat, Dalam belajar, Karena niat ini, Sangat susah dijaga, Kata al-imam, Sufyan al-Sawri rahmahullah, Ma'alajtu, Say'an, Asyadda alaya min niyati, Li'annaha, Tangkulibu alaya, Saya tidak pernah, Mengobati sesuatu, Yang lebih besar, Lebih susah, Atas diriku, Daripada, Niatku, Karena dia, Selalu berubah, Terkadang, Syaitun datang, Kepada penuntut ilmu, Yang sudah duduk, Di majelis ilmu, Bersungguh, Bersungguh-sungguhlah kamu, Sampai kamu nanti, Dikatakan, Ustadz, Sampai kamu nanti, Terkenal, Sampai kamu nanti, Memiliki kedudukan, Kalau kamu belajar, Nanti kamu jadi, Pimpinan pesantren, Kalau kamu belajar, Nanti kamu bisa, Begini dan begitu, Datang syaton, Untuk merusak, Niat, Seorang yang belajar, Ingat, Belum berkata, Innal bina'a bidunil asli, Lam yakumi, Sesungguhnya, Bangunan, Tanpa ada fondasi, Tidak akan tegak, Dipahami mungkin ini, Baik kedua, Fondasi dalam amalan, Itu niat, Itu adalah fondasinya, Bangunan yang dibangun diatasnya, Itu akan kokoh, Kalau niat kita kokoh, Kalau niat kita benar, Maka, Akan kuat, Apa yang kita, Bangun diatasnya, Sebagaimana bangunan, Kalau fondasinya bagus, Kuat, Maka bangunan yang dibangun diatasnya, Akan kuat juga, Tapi tanpa, Fondasi yang kokoh, Yang kuat, Maka tidak ada yang bisa dibangun diatasnya, Tidak bisa, Dibangun diatasnya, Dibangun diatasnya, Wa mayyakun liyakulan nasu yatlubuhu, Aksir, Aksir, Bistatakotihi, Fimau kitin nadami, Dan siapa yang niatnya, Dalam mencari ilmu, Liya kulan nas, Supaya orang berkata, Oh, Dia, Pelajar, Dia, Pintar, Dia, Penghamal, Dan yang lainnya, Yang diucapkan oleh orang, Yang diucapkan oleh manusia, Kata beliau, Aksir, Betapa meruginya, Bisa pakotihi, Bisa pakotihi, Dengan perdagangan yang seperti itu, Fimau kitin nadam, Di, Hari penyesalan, Yang tidak ada guna penyesalannya, Waktu itu, Itu maksudnya, Di hari kiamat, Orang, Yang datang belajar, Supaya dikatakan, Nanti seorang alim, Ini adalah orang yang pertama sekali, Dilemparkan di dalam neraka, Di hari kiamat, Yang mana nanti, Dia akan menyesal, Dengan hal tersebut, Ketan dalam hadith, Ribad Imam Muslim, Hadith panjang, Menceritakan beberapa jenis manusia, Yang beramal, Bukan karena Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dari Abu Hurair, Ordi Allah ta'ala, Nabi s.a.w. bersabda, Inna awalan nasi, Sesungguhnya orang yang pertama, Ditentukan atasnya pada hari kiamat, Nabi sebutkan, Beberapa golongan, Di antaranya, Wa rojulun ta'allam al-ilma wa'allamah, Wa koru'al-Quran, Seorang lelaki yang belajar ilmu, Dan dia mengajarkannya, Jadi dia belajar, Setelah belajar, Mengajar, Dan dia membaca Al-Quran, Fa utiyabihi fa'arrofahu ni'amahu fa'arrofaha, Orang ini didatangkan, Allah, Perlihatkan kepadanya, Ni'mat yang diberikan kepadanya, Dia sudah belajar, Dia mengajar, Dia membaca Al-Quran, Maka dia kenal, Bahwa itu adalah ni'mat yang diberikan kepadanya di dunia, Setelah itu Allah bertanya, Apa yang kamu lakukan, Pada ilmu yang kamu dapat, Apa yang kamu niatkan dalam belajarmu, Jawabannya, Ta'alamtu'l ilma wa'alamtuhu wa'ro'atu fiqal-Quran, Saya belajar ilmu, Saya mengajarkan ilmu, Dan saya membaca Al-Quran, Fiq, Yaitu lak, Karnamu, Itu ucapan dia, Mulutnya seperti itu yang dia ucapkan, Kau Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Kadab, Kamu dusta, Karena di sana, Adalah, Tidak ada lagi orang yang bisa berdusta, Semuanya akan tersingkap, Semua yang kita niatkan, Semua yang kita lakukan, Itu akan terbuka, Hadir di hadapan kita, Allah katakan kepadanya, Kadabta, Kamu dusta, Walakinna kata'alamta'l ilma liyukala alim, Akan ditapi, Kamu belajar, Supaya dikatakan alim, Belajar, Supaya nanti dipanggil, Ustadz, Kenapa kamu belajar? Supaya pulang kampung, Dibilang Ustadz, Iya, Ini bahaya, Wa korok talqur'an liyukal hua kori, Dan kata Allah, Kamu baca al-Quran, Supaya dikatakan, Dia kori, Itu niatnya, Kata Allah, Faqodekin, Itu sudah dikatakan di dunia, Kemudian, Kemudian, Diperintahkan, Terhadapnya, Dia diseret, Dengan wajah yang, Terbalik, Itu kepala, Kakinya di atas, Wajahnya di bawah, Dan, Dilemparkan, Ke dalam, Api neraka, Na'udzubillah, Ini, Bahayanya niat, Merusak, Apa yang kita usahakan, Iya, Merusak, Apa yang kita lakukan, Maka hal ini, Harus kita jaga, Karena kita akan merugi, Kalau niatnya seperti itu, Niat belajar, Supaya, Dikatakan, Pengajar, Supaya dikatakan, Ustadz, Ini adalah niat, Yang salah, Di dalam, Mempelajari, Agama Allah, Subhanahu, Wata'ala, Kemudian belum berkata, Masti melanjutkan, Niat yang rusak, Kalau tadi belajar, Supaya dikatakan, Alim, Supaya dikatakan, Ustadz, Supaya dikatakan, Kiai, Kata beliau, Waman bihi, Yabatagi dunia, Falaisalahu, Yawmal kiyamati, Min haddin, Wala kosami, Siapa yang, Dengan belajarnya itu, Yabatagi dunia, Menginginkan dunia, Kenapa belajar? Supaya, Supaya dapat, Gaji yang lebih tinggi, Kenapa belajar? Supaya, Bisa melamar, Ananya, Ustadz pulhan, Karena dia akan terima, Kalau saya belajar, Hati-hati, Perempuan dunia, Iya, Perempuan dunia, Kata beliau, Falaisalahu, Yawmal kiyamati, Min haddin, Maka tidak ada, Untuknya di hari kiamat, Bagian, Wala kos, Tidak ada pula, Pahala, Yang bisa dia dapatkan, Kenapa? Karena niatnya, Nabi SAW bersabda, Dalam hadith, Terima kasih, Imam Abu Dawud, Ibn Majah, Disohikan oleh Ibn Hibban, Dan Al-Imam Al-Hakim, Dari Abu Huraira, Radiyallahu ta'ala'an, Kata Nabi SAW, Men ta'allama ilman, Mimma yubetago bihi wajuhullah, La yata'allamuhu, Illa liusiba bihi, Aradun minat dunia, Lam yajeda, Arfal janna yaumal qiyamah, Siapa yang belajar ilmu, Yang harusnya diharapkan, Dengan itu wajah Allah, Tapi dia tidak belajar, Kecuali, Untuk mendapatkan, Perkara dunia, Maka dia tidak akan mendapatkan, Baunya surga, Baunya, Surga itu dicium dari jauh, Baunya, Tapi orang yang belajar, Ingin dunia, Maka tidak akan cium bau surga, Kan sudah kita dapat, Di pembahasan, Keutamaan belajar, Dengan datang, Ke majelis ilmu, Kita akan dimudahkan ke surga, Tapi itu bagi orang, Yang baik niatnya, Itu bagi yang ikhlas, Lillah, Bagi yang tidak ikhlas, Maka tidak akan cium bau surga, Apalagi mau masuk, Di dalam, Ini yang dikatakan oleh, Nabi kita, Muhammad SAW, Kata belu, Sebagai nasihat, Dengan mankana, Isyarat, Kepada ayat mankana, Dalam surat, Shuro, Hud, Dan surat, Al-Isra, Sebagai nasihat, Bagi orang yang hadit, Al-fahim, Bagi orang yang terdas, Lagi paham, Allah SWT, Menasihati kita, Dengan ayat, Ayat yang ada dalam surat, Shuro, Hud, Al-Isra, Supaya kita beramal, Jangan sampai niatnya dunia, Kita akan merugi, Dalam surat, Dalam surat, Shuro, Allah berfirman, Mankana yuridu harthal akhira, Nazidah lahu piharti, Ini golongan yang pertama, Siapa, Yang menginginkan dengan amalannya itu, Perkara akhirat, Nazidah lahu piharti, Kami akan menambah, Untuknya, Dalam usahanya itu, Siapa yang belajar, Karena Allah, Ingin akhirat, Akan ditambah ilmunya, Akan ditambah semangatnya, Akan ditambah, Pemahamannya, Ini dalam bab ilmu, Tapi kalau sebaliknya, Waman kana yuridu harthad dunia, Tapi siapa, Yang menginginkan, Perkara dunia, Apa kata Allah, Kami akan berikan dia, Tapi di akhirat, Tidak ada bagiannya, Ketika seorang, Belajar, Supaya dibilang ustad, Dipanggil orang, Dengan panggilan ustad, Tapi di akhirat, Tidak ada bagiannya, Tidak ada pahalanya, Dari belajarnya, Tidak ada pahalanya, Dari mengajarnya, Di dunia, Tidak ada bagiannya, Ini bahayanya, Niat yang buruk, Ini bahayanya, Niat yang tidak baik, Di dunia bisa dapat, Tapi di akhirat, Tidak ada apa-apa, Demikian pula, Dalam surat Hud, Dengan lafad yang sama, Siapa yang menginginkan, Kehidupan dunia, Dan perhiasannya, Maka kami akan berikan, Kepada mereka, Amalan mereka itu, Pada dunia, Mereka tidak akan dirugikan, Di dunia, Tidak akan dirugikan, Diberikan apa yang diinginkan, Ini perlalaian, Hati-hati, Tapi nanti di akhirat, Kata Allah, Ula'ika alladina, Laisalahum fil akhirati, Illan nar, Mereka itu, Tidak ada untuk mereka, Di akhirat, Kecuali neraka, Na'udhu billah, Wahabitoma sona'u fiha, Batal apa yang mereka lakukan, Di dunia, Jadi, Dapat dunia, Tapi amalannya batal, Bercuma, Wabatilum maa kanu ya'amalun, Dan batal apa yang mereka amalkan, Hati-hati, Beramal, Belajar, Mengajar, Karena dunia, Karena dunia, Sebagian kita, Kenapa masuk di asunnah, Supaya ada kirimanku, Supaya ada kirimannya, Dari orang tuanya, Karena kalau di rumah, Diberikan kiriman, Hati-hati, Itu niat yang buruk, Itu niat yang tidak baik, Iya, Kita hanya capek saja, Duduk di majelis ilmu, Kalau seperti itu, Ini di surat, Hud, Di surat, Al-Isra, Kan tiga, Dengan lafat, Man kana, Man kana yuridul ajilah, Ajalna lahu, Fiha ma'na sya'u, Lima nurideh, Ini menunjukkan, Tidak semuanya diberi, Di dunia, Thumma ja'alna lahu jahannam, Yaslaha matmuman madhura, Kata Allah, Man kana yuridul ajilah, Siapa yang menginginkan dunia, Menginginkan dunia, Ajalna lahu, Fiha ma'na sya'u, Kami, Akan segerakan, Untuknya, Di dunia itu, Tapi apa yang kami kehendaki, Tidak semuanya, Yang kami mau segerakan, Kami akan beri, Itu pun, Lima nurideh, Terhadap siapa yang kami inginkan, Tidak semua yang mau dunia akan dikasih, Dalam belajarnya, Tapi siapa yang Allah kehendaki, Jadi belum tentu dapat, Berarti, Bisa merugi di dunia, Sebelum merugi di, Akhara, Kemudian, 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 Kami jadikan untuknya, Neraka jahannam, Yang dia akan masuki, Madmumam madhurah, Dalam keadaan, Wahina, Na'udzubillah, Percuma, Kita, Diangkat dalam kehidupan dunia ini, Oleh manusia, Sementara di akhirat, Kita rendah, Di hadapan Allah SWT, Wata'ala, Jadi memang berilmu, Belajar, Mengajar, Utama, Ingat, Belum sebutkan, 60 baik, Sebelumnya, Terkait dengan keutamaan, Belajar, Mengajar, Tapi itu semua keutamaan, Bagi orang yang ikhlas, Yang baik niatnya, Yang bagus, Niatnya, Dalam belajar, Bagi yang tidak baik niatnya, Semua keutamaan itu, Tidak dia dapatkan, Ini bahaya, Kalau niat kita, Rusak, Ini sudah dua contoh, Bentuk niat yang rusak, Belajar, Supaya, Diucapkan oleh orang, Kita pelajar, Di antara niat yang rusak, Belajar, Karena ada dunia, Yang mau kita capek, Berikutnya, Di antara niat yang rusak, Belum ingatkan, Hati-hati kamu, Hindarilah, Belajar, Karena ingin, Mendebati orang bodoh, Demikian, Demikian pula, Hati-hati kamu, Dari belajar, Dengan niat, Berbangga-bangga, Kepada, Orang yang berilmu, Belajar, Dia sembuhkan diri, Kepada orang yang tidak belajar, Dia datang belajar, Supaya bisa, Mengalahkan, Gurunya, Atau orang yang berilmu, Di tempatnya, Ini hati-hati, Ini niat yang tidak baik, Ini akan menjadi sebab, Kita tergelincir, Dan akan dimasukkan, Kedalam neraka, Waliyadu billah, Dalam hadith, Ribait Imam At-Tirmidhi, Dari Ka'at Ibn Malik, Dari bapaknya, Belum berkata, Siapa yang belajar ilmu, Ingin, Mendebati, Ulama, Dan ingin, Mendebati, Merendahkan orang-orang yang tidak berilmu sepertinya, Atau, Supaya orang memandangnya, Dia belajar, Supaya orang melihatnya, Dia belajar, Supaya orang katakan seperti yang tadi, Orang-orang bilang, Oh dia belajar, Itu niatnya, Kata Nabi SAW, Adakolahullahu naro, Allah SWT akan memasukkannya, Kedalam neraka, Naudzubillah, Allah SWT, Akan memasukkannya, Kedalam neraka, Ini, Niat, Yang sangat buruk, Yang akan, Membinasakan, Orang-orang yang, Punya niat seperti itu, Makanya, Penulis nasihatkan, Ia kewahdar, Hati-hati kamu, Hati-hati kamu, Dari belajar, Dengan niat yang seperti itu, Ini, Kalau hanya sekedar, Untuk mendebati, Orang, Dengan ilmu yang kita punya, Ini bahaya, Ditegaskan, Dibait berikutnya, Kita akan menjadi orang yang, Sangat dimurkai, Kata beliau, Fa'inna abagodokullil khalki ajma'ihim, Ilal ilahi aladzun nasipil khisomi, Ini dibait, Ke 71, Sesungguhnya, Orang yang, Paling dimurkai, Dari setiap makhluk, Di sisi Allah, Subhanahu wa ta'ala, Adalah, Aladzun nasipil khisom, Orang, Yang, Sangat, Suka mendebat, Orang lain, Dengan yang dia miliki, Hati-hati, Kita masuk, Dalam golongan, Yang dimurkai oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, Datang dalam hadith, Beraitu Imam Al-Bukhari, Dan, Imam Muslim, Dari Aisyah, R.A. Nabi S.A.W. bersabda, Inna Abagadar Rijali, Ilallahi, Al-Aladzul Khasim, Sesungguhnya, Orang yang, Paling dimurkai, Di sisi Allah, Subhanahu wa ta'ala, Adalah, Al-Aladzul Khasim, Orang yang, Suka mendebat, Ia, Ini, Sifat yang tidak baik, Hati-hati, Niat belajar, Supaya bisa mengalahkan, Seorang yang, Berilmu, Dan hati-hati ujub, Merasa takjub, Terhadap diri sendiri, Sehingga, Tidak mau mendengarkan, Nasihat, Orang lain, Karena dia sudah belajar, Hati-hati, Beliau berkata, Di baik 72, Dengan yang kita tutup, Pembahasan kita, Di malam hari ini, Kata beliau, Wal-ujub, Fahdaruhu, Innal-ujub, Mujtarifun, A'mal sahibihi, Fi saylihi al-arimi, Al-ujub, Fahdaruhu, Ujub, Merasa, Ujub, Takjub, Terhadap apa, Yang dipunyai, Yang dimiliki, Fahdaruhu, Hindari, Tanah ujub, Itu akan, Memusnahkan diri kita sendiri, Akan membinasakan kita, Ketika kita berbangga, Dengan apa yang kita punya, Berupa kekuatan hafalan, Berupa, Pemahaman yang cepat, Sehingga kita merendahkan yang lain, Hati-hati, Tata balau, Mujtarifun, A'mal sahibihi, Fi saylihi al-arimi, Itu, Akan, Menghancurkan, Memusnahkan, Amalan pemiliknya, Di banjir yang sangat besar, Iya, Ini masih sambungan yang tadi, Kita, Belajar, Untuk mengangkat, Kebodohan dalam diri kita, Itu pada dasarnya, Kita datang ke majelis ilmu, Supaya kita, Punya ilmu, Dan, Bisa, Mengamalkan apa yang kita punya, Bukan untuk berbangga diri, Bukan, Untuk, Merendahkan orang lain, Ini harus di, Perhatikan, Bagi setiap, Orang yang, Datang belajar, Hati-hati, Kita datang belajar, Setelah mendapatkan ilmu, Kita malah menyombongkan diri, Membanggakan diri, Ingat, Orang yang sombong, Tidak akan masuk surga, Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Dalam hadith, Yang, Disohikan oleh, Asyik, Albani Rahmanullah, Bahkan, Hadithnya, Dalam riwayat, Imam Muslim, Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tidak akan masuk ke dalam surga, Bagi siapa yang di dalam hatinya ada, Sebesar darroh, Berupa kesombongan, Tidak akan masuk ke dalam surga, Ini biasanya, Menimpah, Orang-orang yang belajar, Yang merasa dirinya cepat paham, Cepat menghafal, Dibandingkan dengan yang lain, Datang syaton, Memberikan was-was, Bisikan kepadanya, Oh kamu begitu-begitu, Lebih dari yang sana, Sehingga kadang dia memandang temannya, Dengan pandangan merendahkan, Menganggap dirinya yang lebih, Ingat, Itu tidak akan mengangkat kita, Ia akan mengangkat kita, Kalau kita merendah, Dalam hadith Aisyah, R.A. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man tawadu'alillah, Rufahullah, Siapa yang merendah karena Allah, Allah akan mengangkatnya, Jadi malah dengan merendah, Kita akan tinggi, Ia, Kalau kita tawadu'al, Kita akan diangkat, Tapi sebaliknya, Siapa yang merasa tinggi, Maka dia akan direndahkan, Siapa yang merasa tinggi, Dia akan direndahkan, Itu kebalikannya, Hati-hati, Dari sifat itu, Jangan sampai, Datang, Menghinggapi kita, Dan, Membuat apa yang kita usahakan, Itu tidak ada, Nilainya, Akan hancur, Akan hilang, Akan tenggelam, Bagaikan, Ditimpah, Oleh, Sayil Al-Arim, Banjir yang sangat besar, Yang menghancurkan, Segala sesuatu yang di depannya, Segala sesuatu, Di depannya, Seorang, Ketika, Ditimpa oleh, Penyakit, Ujub ini, Maka, Seluruh amalan solehnya, Tidak akan tersisa lagi baginya, Akan hilang, Lebih baik, Orang katakan kepada kita, Dia tidak, Punya apa-apa, Iya, Dia bukan ahlinya, Tidak apa-apa, Seperti itu, Daripada kita bilang, Saya ahlinya, Iya, Beda, Orang bilang kita bukan ahlinya, Tidak ada masalah, Iya, Kalau orang lain yang bilang, Tapi kalau kita bilang, Saya ahlinya, Ini masalah, Yang sampai nanti masuk syaitan di situ, Membawa kita ke ujub, Berbangga, Dengan hafalan, Yang kita punya, Berbangga dengan pemahaman, Yang kita punya, Hati-hati, Iya, Ilmu itu, Adalah pemberian Allah, Ilmu itu, Adalah pemberian Allah, Ada yang diberikan banyak, Ada yang diberikan, Sedikit, Ya tergantung, Kita, Bisa menampung banyak, Atau bisa, Hanya sedikit, Iya, Tergantung kita, Kita ini ahli, Untuk memikulnya, Atau tidak, Karena Allah yang tahu, Kadar kita, Kita tidak tahu, Kadar diri kita, Allah yang tahu, Kadar, Diri kita, Makanya, Belum akan lanjutkan nanti, Insya Allah, Dalam belajar, Kita harus, Iya, Hati-hati, Memulai dengan, Yang paling penting, Kemudian, Yang penting, Berikutnya, Ini kita akan ambil, Di pertemuan, Akan datang, Masih melanjutkan, Beberapa nasihat, Untuk orang-orang yang belajar, Alhamdulillah, Kita cukupkan, Dengan, Beberapa baik, Yang kita ambil, Di malam hari ini, Semoga bermanfaat, Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih bisa, Bersambung, Terima kasih bisa, Bersambung, Terima kasih bisa, Terima kasih bisa, Terima kasih.